Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi di channel saya Dendy Surjat di video kali ini saya akan mereview ini hifi bluetooth speaker LG DM5360 apa saja fiturnya yuk simak video ini sampai selesai aksesorisnya ada baterai HDMI dan buku manual dan ini remote nya ya untuk outputnya kita gunakan HDMI ini ya cek kartu garansinya ini buku manual ini kartu garansinya ya untuk garansi sendiri satu tahun ya dan ini batu baterainya dan ini remote nya ya Oke kita lanjut ini powernya tidak tahu besar ya ini semua inputnya di belakang ada DMI juga dan RCA dan ini speaker nya untuk kekuatan suaranya ia sudah 2600 watt PMPO atau 260 watt RMS dan sekedar informasi tambahan untuk fiturnya ini sudah bisa USB direct recording ya jadi sudah bisa bisa merekam pakai USB tombol on-off nya ini fungsi untuk merubah fungsi dari speaker ini ini DVD nya ya untuk kaset DVD ya ini mic lubang mic itu buat paroke kita lihat fungsinya apa saja ya ada aux line in Bluetooth dan radio FM ini DVD kita untuk open close nya tekan disini ya nah seperti itu ya oke kita lanjut untuk pemasangan kabel-kabelnya setelah itu kita tes suaranya seperti apa oke disini ada dua warna kabel merah dan hitam kita pasang kita pasang saja yang merah itu ke merah dan hitam ke lubang yang hitam juga nah untuk kabel yang sebelah kiri itu ada warna merah dan hitam juga kita masukkan yang merah itu ke putih dan hitam ke hitam oke kita mulai untuk pengetesan suaranya ya kita gunakan bluetooth saja lalu kita ubah ke bluetooth lalu kita koneksikan ke bluetooth di handphone kita kita tunggu sampai perangkatnya terbaca di bluetooth di handphone ini ya selamat menikmati selamat menikmati oke oke nah ini sudah terhubung ya tinggal kita buka saja musiknya kita gunakan YouTube mini hi-fi dpd lg ini sudah dilengkapi dengan bass blast nya nanti kita coba bass blast nya ini sudah menikmati ini sudah menikmati kita buka saja ini sudah menikmati kita buka saja mode suaranya kita bisa ubah ya disini ada pro dan dhuti oh iya berubah ya dan yang lainnya disini ya berubah nanti mode suaranya disitu oke itu saja yang bisa saya sampaikan share video ini jika dirasa bermanfaat terima kasih telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa tekan like comment and subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh